KOMISI 1 DPR RI mendesak pemerintah untuk menindak tegas pemberontakan bersenjata Papua yang telah menewaskan puluhan nyawa di Kabupaten Henduga, Papua. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Astril Hamzah Tanjung, mengecam tindakan pemberontak atau separatis yang telah menewaskan puluhan nyawa pekerja proyek pembangunan Jalan Trans Papua. Astril mengungkapkan, tindakan ini jelas merupakan pemberontakan separatisme yang menginginkan agar Papua melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa ini hal yang sangat tragis ya, yang diserang itu orang sipil, pekerja yang sedang membangun Papua. Ini jelas nggak benar nih, OPM ini. Saya nggak mau kemenangan bersenjata, penerontak. Salah itu. Yang dikatakan kelompok kena senjata, apa ini pemberontak jelas, OPM tak merdeka kok kermin lagi dengan senjata. Pemberontak, separatis, itu yang betul. Astril menambahkan, negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah yang dimilikinya. Saat ini Indonesia memiliki Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan payung hukum tersebut dapat menjadi landasan bagi pemerintah jika memang mendesak untuk dilakukan operasi militer di Papua. Kita punya Undang-Undang Pertahanan, kita punya Undang-Undang TNI, macam-macam Undang-Undang sebagai payung hukum kita. Ini negara kita, nggak boleh diobrak-abrik sama entah pemberontak, entah orang luar, nggak bisa. Marah para purnawirawan atau pelawan-pelawan yang terdahulu yang udah mati-matinya bela negeri ini kok, sampai terjadi seperti ini. Ya kan? Saya orang tempur, saya orang perang, saya sakit hati melihat itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.